Hai guys, ada banyak hal yang bisa menjadi alat propaganda pemerintah, tidak terkecuali sepak bola. Pasca Perang Dunia II, Stalin memutar strategi politiknya dengan sepak bola, memakai klub Dinamo Moscow sebagai klinci propaganda pertama. Dinamo pun dijadikan duta Soviet saat diundang FA ke Inggris, alasannya untuk mengumbar propaganda ketangguhan Soviet, serta meyakinkan rakyat bahwa mereka tak kalah superior dari negara barat. Tiba di Inggris dengan didampingi sejumlah perwira NKVD. Rombongan Dinamo tak hanya diberi sambutan dingin, tetapi juga langsung diremehkan oleh media-media Inggris. Meski demikian, Dinamo berhasil membuktikan kehebatannya di lapangan. Tak sekalipun kalah dari 4 pertandingan melawan klub Inggris, Dinamo memasukkan 19 gol dan kemasukan 9 gol, dengan hasil 2 kali imbang dan 2 kali menang. Dinamo bisa membuktikan sepak bola Soviet tak kalah hebat dari Inggris. Terima kasih telah menonton!